Jadi nanti saya kalau pengen main ke Singapura lewat jalur sini aja nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iksan Dan kali ini kita akan kembali membahas sesuatu yang ringan-ringan aja nih teman-teman ya Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas suasana desa di Johor, Malaysia Kali ini kita akan melihat suasana di perbatasan antara Johor dan Singapura Karena di sebelumnya kan ya Saya yang ketemu ibu-ibu yang waktu di bandara itu bilang kalau Johor itu deket dengan Singapura Banyak juga yang komen seperti itu Makanya saya pengen banget ketika nanti berkunjung ke Johor Bisa juga main ke Singapura Ya semoga aja teman-teman ya Dan kali ini kita akan melihat dulu suasana di perbatasan Johor dan Singapura itu seperti apa Langsung aja kita tonton videonya teman-teman Satu, dua, tiga Ini perbatasannya Jadi perbatasannya itu pakai apa? Jembatan atau apa tuh? Atau pakai laut? Saya belum melihat ini soalnya Belum melihat ke petanya teman-teman ya Nanti saya lihat deh Harusnya tadi saya lihat dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau sebelah sini Ini yang Singapura masuk Malaysia Oke Yang sebelah sini Oh Dan yang sebelah sini Itu tinggal melangkah kaki ya udah beda negara ya Dan yang sebelah sini Orang Malaysia Kayak Malaysia yang masuk Singapura Tapi tahukah Anda Banyak sekali motor-motor kayak di Indonesia disini Sebab mereka menggunakan motor kerja di Singapura Wah keren ya Berbatasannya itu keren Kayak macam Apa ya Macam Jawa Barat, Jawa Timur Oke Kita dipanggil disini Gak tahu kenapa kita dipanggil Sama orang ini Apakah kita akan dilarang buat video Oh dipanggil dia Yang bikin video Ini dari channel Obisa Putra 69 Kamera itu gak boleh masuk dalam ya Kita memang ada aturan Ada disiplin Memang disini gak sebebas yang kita bayangkan Tapi saya bersyukur Saya sampai disini Sebab Apa ya Sebelum melakukan sesuatu itu Kita dibagi tahu Tanpa ada marah-marah apa benda Tidak ada Ya 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 Bagi tahu Biar Nanti pas ngerekod di dalam itu Malah dimarahin Oh gak boleh sampai dalam kamera Cuma boleh sampai luar Disini itu bagus ya Oke dan inilah rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura Dia akan jalan kaki Jalan kaki udah beda negara ya Jalan kaki disini Tapi sayang Ini gak tahu Gimana caranya kita akan masuk ke dalam nanti Nanti kita lihat lah ya Gimana cara Tapi sekarang Sebelum aku masuk Aku ingin pergi ke jalur motor tanah Macam Indonesia banget disana ya Jom Wah keren Pake basikal ke Singapura bos Terbaik lah Pergi Singapura Pergi Singapura Pake basikal jatuh Singapura jalan kaki Enak ini Oke dan ini adalah laluan bermotor Kenapa disini laluan bermotor Jalur motor Halal Indonesia banget ya Tuh liat Yang lalu disini Pake motor semua Ini yang kerja di Singapura Pake motor Wow Basenya Pergi Singapura Hanya pake sepeda dan motor Boleh bos Jalan kaki bahkan ya Jalan kaki Ini suasana dia Yang memasuki Singapura Terus pengecekannya dimana ya Di dalam situ mungkin ya Tinggal di Johor Boleh kerja di Singapura Pake motor lagi Tapi lajulah Bang assalamualaikum bang Ini Mau pergi Singapura Kerja Wah Basenya Ini udah ala-ala Indonesia Banyak kali motor Mana motornya Motor mana Motor kawan Tunggu kawan Dia akan jemput sini nanti Kerja apa di Singapura McDonald McDonald Keren ya Berapa menit Oh Masa sini dia kena pisah lah Rakyat Malaysia Kerja Singapura Bukan permit lah Pisa ya Pake permit lah Bisa Bisa untuk melancongnya Oke Jadi bagi permit lah ya Jadi bagi permit lah ya Bukan 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 Ya kak Bukan 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 Mungkin temen-temen Yang di Jor Tau ya Ini tempatnya Dimana Ini udah kayak Indonesia Ini mas Ini lagi dalam Empat pagi Empat pagi Empat pagi Jalan kaki semua Oke mas Siapa namanya mas Amirul Amirul Saya nama Umi dari Lombok Assalamualaikum Semoga Bekerja Rizki Amin Oke mas Assalamualaikum Bye bye Semoga Rizki Lancar Amin Amin Ini dari Yang perbatasan Ini Ke Stadium Sultan Ibrahim Deket gak ini Kalau deket Saya lewat jalur sini Ini aja Ke Singapura Ini 2020 Video Ini udah masuk Singapura Oke Dan beginilah Suasana Di perbatasan Singapura Dan Malaysia Masih di Kita gak boleh Rekod di dalam ya Jadi setakat disinilah Aku rekod Dan Oh iya gak boleh Rekod di dalam Selaman saya Di Malaysia Sampai disini Saya sudah masuk Ke Singapura Tadi Dan lihat Perbatasannya Kayak gimana ya Tapi Pas saya sampai Di Singapura Gak boleh ambil video Sama kayak Di sini juga Gak boleh Bawa video Wow Itu Gedung-gedungnya Langsung ke kotanya Deket berarti kan Masuk ke situ Oke Jadi Apa-apa benda Saya mau akhiri video ini Sampai disini Assalamualaikum Inilah orang Malaysia Yang mau pergi kerja Ke Singapura Jalan kaki Jalan kaki Sehat Jalan kaki Saya mau akhiri video ini Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Itu tadi ya Perbatasan Suasana perbatasan Johor dan Singapura Jadi Ini Saya tanya ke teman-teman Yang tahu lokasinya Dimana Apakah dekat dengan Stadium Sultan Ibrahim Jadi nanti saya Kalau pengen main ke Singapura Lewat jalur sini aja nih Bisa jalan kaki Oke teman-teman ya Keren-keren Ini mungkin pagi ya Recordnya Jadinya Belum begitu rame Ya rame tadi Rame orang lalulang Kendaraan Berangkat kerja Sepertinya berarti pagi ya Jadi masih sepi Dan di dalam tadi Saya nggak boleh ngerekam Padahal pengen lihat Suasana di dalam gitu kan Seperti apa gitu teman-teman Pengecekannya Seperti apa gitu kan Pengen lihat ya Apa Yang harus disiapkan Untuk masuk ke Singapura Gitu kan Yaudah segitu aja lah Nanti saya cari info-info lagi ya Kalau udah waktunya deket Nanti di Apa namanya Mau berkunjung ke Johor teman-teman ya Saya cari info-info lagi Untuk bisa masuk ke Singapura Seperti apa Jadi pengen sekalian Main ke Singapura Gitu kan Yaudah terima kasih Buat teman-teman yang selalu Nonton video-video saya Yang support video saya Dan yang mau request Silahkan komen di kolom komentar aja Nanti saya cari videonya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh